Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi, pada video kali ini Saya akan mempraktekan Bagaimana cara mengatasi autokorelasi Satu menit, solusi mengatasi autokorelasi Trik yang pertama Jadi, autokorelasi ini Merupakan salah satu Jadi, kalau dalam menggunakan regresi linier berganda Menggunakan metode OLS atau ordinary list square Itu ada asumsi Tidak boleh terjadi autokorelasi Nah, kalau terjadi autokorelasi artinya Terjadi pelanggaran asumsi Nah, saya akan memberikan triknya Atau solusinya bagaimana cara mengatasi autokorelasi Jadi, teman-teman Modul dalam video ini, file-filenya Teman-teman bisa download gratis di sini Satu menit, solusi mengatasi autokorelasi Download tulisan dan data Teman-teman bisa download di website www.statcomart.com Oke, silakan download gratis Satu lagi nih channel youtube saya, Statcomart Jangan lupa dibantu subscribe Oke, terima kasih Nah, teman-teman Bahan bacaan saya Ini dia Discovering Statistic Using SPSS Oke, ini ada e-booknya Karangan Prof. Andy Field Jadi, untuk menguji terjadi autokorelasi atau tidak Kita bisa menggunakan namanya uji Durbin-Watson Oke Kemudian, menurut si Durbin-Watson sendiri Oh ya, ada teorinya sudah saya catat Ini dia Jadi, nilai Durbin-Watson itu Kalau lebih kecil dari 1 Atau lebih besar dari 3 Itu terjadi autokorelasi Artinya, nilai Durbin-Watson itu Harus berada di antara 1 dan 3 Misalkan 1,5 Berarti lolos Tidak terjadi autokorelasi Tapi, kalau nilai Durbin-Watsonnya 3,1 Nah, berarti terjadi autokorelasi Karena dia melebihi 3 Mana rujukannya? Inilah rujukannya Ini ya Jadi, teman-teman bisa akses Ini dia Bisa juga menggunakan tabel Durbin-Watson Itu boleh Tapi, kalau saya menggunakan rujukan yang ini Ini kan si Durbin-Watson juga yang menyatakan Oke, teman-teman Kita mulai saja Nah Saya mempunyai data seperti ini ya Jadi, ada variable Y X1, X2 X-nya contohnya 2 Oke, sekarang coba kita regress dulu Kita copy datanya Oke, kemudian Kita pindahkan Ini dia Jadi, ada 20 data ya Kemudian kita pilih Analyze Regression Linear Kita masukkan X-nya Y-nya di sini X1, X2 di sini Pilih statistik Pilih Durbin-Watson Continue Oke Nah, teman-teman Coba lihat nilai Durbin-Watson kita Nilai Durbin- Aduh, tunggu ya Nilai Durbin-Watson kita Nilai Durbin-Watson kita 0 nilai DW kita Durbin-Watson 0,189 Nah 0,189 Kan Nilai Durbin-Watson yang aman itu Harus berada di antara 1 dan 3 Nah, ini nilai DW yang aman Sementara Kalau nilai DW-nya Kecil dari 1 Atau DW-nya Besar dari 3 Berarti Berarti Terjadi Autokorelasi Nah, ternyata DW kita berapa? Durbin-Watson kita 0,189 Kan Lebih kecil dari 1 Maka terjadi autokorelasi Oke Sebenarnya Selain uji Durbin-Watson Bisa juga kita menggunakan uji namanya RANS Untuk mengecek terjadi autokorelasi atau enggak Gitu Tapi kita disini menggunakan Durbin-Watson Nah Gimana caranya Supaya nilai DW-nya itu Berada di antara 1 dan 3 Sehingga tidak terjadi autokorelasi Perhatikan Ini kan nilainya Oke, ini nilainya Kita tanda ya Triknya adalah Ini saya beritahu triknya Triknya Coba lihat datanya Durbin-Watson itu Autokorelasi itu Nilai Durbin-Watson itu Tergantung pada Nilai Y-nya Itu ya Triknya ya Tergantung pada nilai Y-nya Nilai Y-nya Contoh Lihat seperti ini 0,51 0,52 0,53 0,54 0,61 Meningkat nggak dia Nah itu dia terjadi Terjadi Kayak hubungan gitu Terjadi peningkatan Terus naik Nah itu 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 penyebab terjadi autokorelasi 0,62 0,63 Naik terus dia Terus Naik dia Inilah yang membuat terjadi autokorelasi Terus solusinya gimana Solusinya Perhatikan Ini saya beritahu tipsnya Contoh Ini kan nilainya Kita Tipsnya Triknya Mengubah posisi baris Contoh Ini kan 0,5 ya Ini kan dia kan kecil ya 0,5 0,5 Kan dia kecil ya Nilainya kecil ya Kita Bisa aja Ubah posisi ini Kita tidak Kita tidak Mengganti data Tapi kita hanya mengubah posisi datanya aja Ini Kita pindahkan dulu ke sini Kemudian Ini kan yang besar Ini kan yang kecil ya Tadi yang kecil Nah Y nya itu Karena disini kecil Disini kecil Disininya harus besar Y nya Nah gitu Jadi dia harus diapit Kalau disininya Kalau yang kuning ini besar Dia harus diapit yang kecil Nah itu triknya Jadi Ini kan kecil-kecil Berarti Y disini harus yang besar Yang mana Ya pilih aja yang besar Yang mana Misalkan yang besar Tinggal kita pindahkan ke sini Nah Kita ubah posisi barisnya Nah Kita sudah pindahkan Kemudian yang disini Kita pindahkan ke sini Nah Perhatikan 4,75 kan besar Y nya ya Di antara Y nya Dia diapit sama yang kecil Nah Triknya untuk mengatasi Autokorelasi Kemudian 0,53 kan kecil Dia diapit sama yang besar Nah Dengan mengubah posisi ini Durbin Watson nya akan berubah Oke Akan berubah Tapi Hasil yang lain Selain Durbin Watson Itu gak akan berubah Kita cek Karena kita sudah ubah posisinya Sekarang kita copy Kita pindahkan ke SPSS Ctrl V Analyze Regression Linear Pilih Oke Coba lihat hasilnya Nah Durbin Watson kita sudah jadi berapa 1,534 Nah Sudah lolos dia Jadi DW kita yang baru Sama dengan 1,534 Kan Sudah berada diantara 1 dan 3 DW kita 1,534 Nah Berarti sudah lolos Tidak terjadi autokorelasi Coba kita bandingkan hasilnya R square yang sekarang ini 0,018 Yang lama sebelum diganti datanya 0,018 Sama gak? Sama Yang berubah apanya? Yang berubah hanya DW nya aja Yang lain gak ada berubah Lihat di bagian uji T nya SIG nya 0,059 0,791 0,705 Sama gak dengan yang sudah diperbaiki? Sama 0,059 0,791 0,705 Jadi itulah trik dari autokorelasi Kita itu merubah Posisi data Y nya Jadi dia harus diapit Dia harus diapit seperti ini Kalau disini besar Dia harus diapit yang kecil Kalau disini kecil Dia harus diapit yang besar Kita hanya mengubah posisi barisnya aja Maka itu akan mengubah Hasil Durbin-Roxon nya Atau autokorelasinya Tapi hasil yang lain Uji T, Uji F itu gak akan berubah Itulah trik dari saya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!